Klub Pasundan Bandung akhirnya meloloskan tim Voli Putra di ajang Livoli Divisi Utama setelah 21 tahun penantian. Farhan Halim dan kawan-kawan berhasil mencetak sejarah dengan tim Pasundan Bandung di ajang Livoli Divisi 1 2019. Berhasil menjuarai Livoli Divisi 1 musim 2019 membuat tim Pasundan Bandung berhak atas primosi ke Livoli Divisi Utama. Sayangnya, usai menanti belasan tahun, turnamen Livoli harus libur selama dua musim karena pandemi. Setelah 21 tahun penantian, Farhan Halim dan kawan-kawan akhirnya bisa berlaga di Livoli Divisi Utama 2022 membela tim Pasundan Bandung. Sebelumnya, Farhan Halim dan beberapa pemain Pasundan Bandung telah berlaga di Livoli Divisi Utama, tetapi tidak mengusung bendera Pasundan Bandung. Berkat pencapaian tersebut sejumlah pemain Voli Pasundan Bandung diberikan beasiswa gratis melanjutkan kuliah di Universitas Pasundan. Dikenal sebagai klub yang memiliki regenerasi pemain Voli yang baik, Pasundan Bandung banyak melahirkan atlet-atlet Voli berbakat di tanah air. Tiga pemain Voli Pasundan yaitu Farhan Halim, Cep Indra Agustin dan M. Fikri Mustafa Kamal ternyata rekan satu kampus. Ketiga pemain Voli tersebut mendapatkan beasiswa Sarjana berkat kepiawayannya bermain bola Voli. Nama Farhan Halim, Cep Indra Agustin dan M. Fikri Mustafa Kamal memang tidak asing bagi Voli Mania. Ketiganya juga telah mengharumkan nama Jawa Barat dengan menyabet emas pada gelaran PON 20 Papua. Terima kasih telah menonton! Tim Voli Putri Gresik Petro Kimia Pupuk Indonesia atau yang dikenal dengan Petro Voli resmi mengumumkan daftar pemain jelang Li Voli Divisi Utama 2022. Daftar pemain Gresik Petro Kimia resmi rilis menggandeng nama Wilda Nurfadila, Nandita Ayu Salsabila hingga Yola Yuliana. Siapa sih yang tidak mengenal mereka bertiga? Mereka adalah motor serangan tim Nas Voli Putri dan klub BJB Bandung Tanda Mata yang mana pada musim kemarin menjuarai Pro Liga. Yang terbaru, mereka baru saja pulang dari Thailand setelah mengikuti ajang ASEAN Grand Prix. Didominasi dengan pemain tim Nas, Gresik Petro Kimia rupanya membidik gelar juara Li Voli 2022 Divisi Utama. Sekaligus menantang sang juara bertahan Bang Jatim, yang begitu perkasa di Divisi Utama ini. Namun, dari semua pemain Gresik Petro Kimia, Voli Mania menanyakan sosok Halisa Azilia Rahma yang tak ada dalam daftar. Halisa adalah seter andalan Petro Kimia yang namanya tak ada di daftar pemain. Halisa sendiri seakan menjadi daya tarik bagi Voli Mania karena selain parasnya yang cantik, ia juga merupakan salah satu pemain yang mengantarkan Petro Kimia ke fase empar besar Pro Liga 2022. Namun saat menjelang klimaks dari Pro Liga, Halisa Haru menerima cedera pergelangan jari dan menyudahi musim lebih awal. Setelah takadana masang bida dari Gingsul ini, Petro Kimia akhirnya menurunkan tiga setter lain. Tiga setter yang digandeng Gresik Petro Kimia dalam Laga Li Voli 2022 di antaranya Ajeng Nur Cahya, Janitra Ascaria Kesumanging dan Janitra Ascaria Kesumanging. Posisi outside hitter diperkuat lima pemain di antaranya Mediol Stiovani Yoku, Yola Yuliana hingga Bela Sabrina. Penjaga pertahanan lini belakang di Li Voli Divisi Utama, Petro Voli mempercayakan libero senior berlian Marcella Duat bersama Danik alias Siti Romaghani. Tim Bola Voli Putri Surabaya Bang Jatin cukup percaya diri menghadapi Liga Voli, Li Voli, Divisi Utama di Banyu Nagi, 11 hingga 16 Oktober 2022. Megawati Hangestri dan kawan-kawan mengincar juara pada Li Voli Divisi Utama 2022. Surabaya Bang Jatin bermaterikan pemain senior dan dan junior. Pemain senior level tim Nas Indonesia menjadi kekuatan tim Polesan Labit ini. Seperti Megawati Hangestri, Yulis Indahyani, Faizka Dwi Permatasari dan Maya Kurnia Indri. Di Li Voli Divisi Utama 2022 yang dimainkan di Banyuwangi, Surabaya Bang Jatin bakal bersaing dengan tiga tim lainnya, yakni Vita Solo, Jakarta Tenial dan Gresik Petro Kimia. Kami ingin hasil yang terbaik. Pasti target kami jelas juara di Li Voli tahun ini, sebut Direktur Komersial dan Korporasi Ban Jatim, Edi Masrianto, Jumat, 7 Oktober 2022. Ban Jatim ini merupakan juara Li Voli Divisi Utama di tiga edisi terakhirnya, yakni juara 2017, 2018 dan 2019. Sedangkan Li Voli 2020 hingga 2021 vakum lantaran pandemi COVID-19. Jika Ban Jatim juara Li Voli Divisi Utama 2022, maka Megawati dan kawan-kawan akan menjadi juara keempat kali secara beruntun. Edi Masrianto yang juga pembina Voli Ban Jatim ini menuturkan, tim Surabaya Ban Jatim banyak diisi pemain mudanya. Mereka akan disupport pemain senior yang kenyang pengalaman. Gabungan pemain senior dan junior akan menambah kekuatan tim. Ban Jatim sekarang sudah transformasi ke anak-anak muda. Dalam berbagai event yang diikuti, Ban Jatim selalu menampilkan pemain muda, terang Edi Masrianto. Edi Masrianto meminta jangan melihat pemain muda dari satu sisi. Belum tentu pemain muda kalah bagus dengan pemain senior. Demikian pula sebaliknya. Disinilah peran pelatih sangat besar dalam memoles tim, tuturnya. Mengenai persaingan, Edi menyebut semua tim yang berlaga di Live Volley 2022 punya peluang sama. Namun, dia meminta para pemainnya untuk tidak melihat lawan, tapi dirinya sendiri. Kalau bisa memanage sendiri, hasilnya akan baik. Apakah itu lawannya Petro, PLN atau tim lain? Mereka itu sparing partner kita, terangnya. Pelatih tim putri Surabaya Ban Jatim, Labib mengaku tidak akan memandang remeh calon lawan. Ia muas padai Petro Kimia agresif. Pasalnya, Petro Kimia memiliki pemain nasional. Selain senior, Petro Kimia juga memiliki pemain junior yang bagus-bagus. Kalau dua lawan kita lainnya, Vita Solo dan Jakarta Tenial, masih bisa diatasi. Kekuatannya masih di bawah Petro Kimia, tutur Labib. Labib jenuturkan, pemain muda Surabaya Ban Jatim sudah teruji kemampuan dan mentalnya. Seperti, Ajeng yang masih junior. Mereka sudah dua bulan latihan bersama, tandas pelatih yang membawa tim Voli Surabaya juara Porprov 2022 di Jember. Megawati, Kapten tim Surabaya Ban Jatim berharap tim yang dibelanya bisa meraih hasil terbaik di Livoli 2022. Saat beramain di babak grup di Banyuunagi, tiga tim calon lawan punya kekuatan yang bagus dan harus diwaspadai. Tidak ada lawan yang mudah, tiga tim harus diwaspadai semua. Apalagi jarak bertemu, tanding, sehingga semua pemain jangan lengah, Pinta Merawati yang merupakan pemain tim Nas Indonesia ini. Megawati berpesan, pemain junior bisa mengikuti seniornya saat tampil di Livoli nanti. Pemain junior bisa belajar dan mengikuti seniornya di tim. Kami sudah kompak.